Aduh deh, kamu nih kan aku karena kasihan kan ya Ya, balik lagi kita nih, ngobrol-ngobrol malam, ya sebelum tidur Jadi, dudit kita kayaknya setiap malam ya Ya, kalau bisa rutin ya rutin daripada gak tau mis ini mau ngapain kan Jadi, malam hari ini, asik malam hari ini, gini banget aku, formal sekali Jadi, malam ini aku mau bahas sama kamu soal nikah muda Jadi, sebenarnya hal ini kan udah jadi bahasan kita udah lama banget gitu loh Setelah kita menikah, kita mau buktiin kalau misalnya ya nikah muda itu Boleh-boleh aja, asalkan dibuatnya Jangan sampai salah ambil langkah lah Maksudnya harus dipersiapkan juga dengan matang, jangan nikah-nikah-nikah Tapi setelah itu, akhirnya buruk gitu Tapi gak untuk pengalaman kita sih ya Ya, ini yang kita mau omongin Jadi, yang pertama Aku mau kita sharing dulu soal pengalaman kita nikah muda Pertanyaannya Kenapa sih kita memutuskan untuk cepet-cepet nikah nikah muda Sebenarnya gak cepet-cepet nikah juga Kita pacaran juga udah 7 tahunan ya Kita pacaran udah 7 tahunan Terus, dari mulai aku SMP Cuma sempet putus Akhirnya, dari mulai aku SMA lah ya Sempet seriusnya Ya, 2013 2013 Sampai 2019 ya Ya, 6-7 tahun Cuma Dari Berapa tahun 2-1 tahun terakhir gitu Maksudnya udah ngomongin soal itu Kayak nikah gitu Jadi, gak buruk-buruk ya Serba dadakan Serba dadakan Untuk meminta aku nikahin gitu ya Enggak Sebenarnya Alasan Alasannya itu kan banyak Kenapa kita Pertimbangan-pertimbangan Iya, pertimbangan Kenapa kita memutuskan untuk Nikah muda Nanti, aku sebutin alasan aku Yang apa Yang aku tahu Mau juga sebutin Alasan yang kamu Alasan kamu Sendiri Bukannya kamu tahu Ya, iya Alasan dari pihak Dari sisi aku Sama alasan dari Pribadi aku Sisi kamu Jadi Kalau dari sisi aku Kenapa aku mutusnya untuk Kayaknya Udah nih aku Monika gitu loh Yang pertama Maaf ya Ada Sedikit gangguan Suara-suara Dari keluarga Berencana Iya Kalau dari aku yang pertama Kenapa aku Mutusnya untuk Cepat-cepat nikah Kalau Sebelum itu Maksud dari nikah muda itu Kayak aku Misalnya Aku sebenarnya nikah Dibilang cukup muda Karena Akunya laki-laki Aku nikah Di Umur 23 Kalau kamu kan udah mau masuk 25 Kalau kamu ya perempuan Ya umur yang oke lah Cuma Pas banget kamu nikah Sama aku yang Lebih muda Yang lebih muda Masih terhitung lebih muda Nah Kalau dari sisi aku Kenapa aku mutusnya untuk Nikah gitu Yaudah aku nikahin kamu Karena Yang pertama itu Satu capek Capeknya itu dalam arti Aku Kerja Aku udah kerja Kamu udah kerja gitu Saya pulang kerja Aku harus jemput kamu Aku harus jemput kamu Yang jaraknya jauh Kantor kita Lantaran dulu kamu Ke rumah Kamu Terus habis itu aku pulang Hampir setiap hari kan Aku harus kayak gitu Cuma Itu Itu alasan yang pertama Itu capek gitu Jadi Ya Ya Kalau misalnya kita udah nikah Kan Seperti waktu pacaran Aku gak pernah bilang kan Kayaknya Enak gitu Kalau udah nikah Ngepul lagi aku Lanterin kamu Kesana Kesini Pulang malam Cuma tidak Malam udah kerja lagi Iya Kalau udah nikah kan Aku bisa pulang bareng kamu Udah sampai rumah Udah paling jam 7 Udah bisa istirahat Gitu kan Pikiranya gitu Itu yang pertama Terus yang kedua Aku sambil ingat-ingat juga Karena udah Lupa juga Ini nikah udah perubahan sih Setahun lebih lah ya Iya Mau dua tahun lah Maret Udah mau dua tahun Terus yang kedua Mungkin Ini lebih 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 berat lah Masalahnya Lebih ke Kayak Lebih ke keluarga sih Sebenernya Keadaan Kalau Dari akunya gini Akunya Kasian Ngeliat kamu Ngeliat kamu Yang harus Ya adalah Beberapa masalah Dari keluarga kamu Yang kita gak bisa ceritain Cuma akhirnya Aku ngeliat Kayaknya kamu tuh Udah mulai Terbebani gitu Dan mulai tertekan Pada saat kamu kerja Capek Sampai di rumah Harus Ngadepin masalah lagi Sama keluarga kamu Dan itu pun Hampir setiap hari Masalah-masalah Yang sebenernya Gak harus jadi masalah Cuma kayaknya Ngebebanin kamu Gitu loh Aku ngeliat itu Hampir setiap hari Ada di keluarga kamu Jadi akhirnya Aku pikir Mungkin dengan Aku nikahin kamu Ya Tandai Kamu nikahin aku Bukan kasihan kan Itu kan aku bilang Ada beberapa alasan Mungkin dengan aku nikahin kamu Aku bisa Meringankan Beban kamu lah Beban pikiran Ya seenggaknya Beban pikiran kamu Supaya kamu gak stress Ngadepin itu lagi Karena kan pada saat kita nikah Ya kamu udah gak tinggal Sama keluarga kamu Aku pun juga udah gak tinggal Sama keluarga aku Jadi kita bangun Keluarga sendiri Ya seenggaknya Masalah-masalah yang gak penting Itu udah gak kita hadepin Dan itu terbukti Pada saat kita nikah Ya seenggaknya kamu bisa Lebih apa ya Lebih tenang lah Gitu loh Cuman jadi beban Akhirnya Kamu ada Jadi mikirin Oma terus Karena jauh dari Oma Oma gimana Karena Oma kan udah tua juga Itu Dan dari sisi akunya pun Sama Maksudnya aku yang Mungkin masih Dimanjain Atau dimanjakan Sama orang tua aku Dan aku pun berusaha Untuk lepas dari itu Jadi Dengan membuktikan Ke orang tuaku Bahwa aku ini udah Udah dewasa lah Gitu loh Udah dewasa Udah punya hidup sendiri Jadi Dengan membuktikannya Ya aku Bilang aku mau nikahin kamu Aku gitu Terus apa lagi ya Oh yang ketiga Sama ini Banyak ya pak Banyak sebenernya Alasannya Karena makanya tadi aku bilang kan Kamu nikah muda itu Ya alasannya apa Jangan serta-merta Kamu nikah muda Oh cuma karena cinta Cinta tuh Ya kita tahu lah cinta tuh Cuma kata-kata kelise aja Kata kiasan aja Gitu loh Yang Ya cinta Pengorbanannya Iya apa Cinta tuh apa Gitu loh Kalau rasa sayang Cinta tuh Menurut aku Cuma sebagai pelengkapan Tapi Diluar daripada itu Banyak yang Ibaratnya Mesti dipersiapkan Dengan matang Apa tujuan kamu tuh Untuk nikah Karena kan Menyangkut kehidupan kita Kedepan gitu loh Terus kalau Iya Sekarang pertanyaan aku Kalau kamu nikah Kalau kamu udah gak cinta Udah gitu Kita ibaratnya Masing-masing Pisah Enggak 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 begitu Balik lagi ke alasan aku yang ketiga Alasan aku yang ketiga Mungkin Nah ini Lebih ke Masalah Apa namanya Karir sih sebenarnya Bukan karir juga ya Maksudnya Jenjang Jenjang kali Jenjang untuk Aku Planning Ya Planning Lebih ke Planning Planning ke masa depan Aku mau seperti apa Aku rasa Bersaat aku udah nikah Sama kamu Planning aku Akan lebih cepat Lebih cepat tercapai lah Kalau aku berpikirnya gitu Karena Aku pikir Gini Aku tuh punya Planning di hidup aku Aku mau Nanti berkeluarga Kamu gak kerja Jadi dari Dari Apa namanya Dari aku pun pacar sama kamu Aku udah planning Aku gak mau kamu kerja Supaya kamu bisa fokus Urus anak Urus keluarga Urus rumah tangga gitu loh Ya layaknya Ibu rumah tangga lah Tapi Di luar dari itu pun Aku gak mau yang kayak Kamu cuma Cuma di rumah Ya di rumah sangat santai Gitu loh Ya ada kerjaan rumah Tapi di luar dari itu Aku juga mau Kamu punya kegiatan Punya penghasilan sendiri Biar sedikit Biar sedikit Gitu loh Nah Ya ditambah lagi Aku pun punya Apa ya Bisa dibilang ya Punya Planning untuk Punya usaha sendiri Gitu Karena aku pun Gak mau Mimpi sih Ya mimpi Gak mau Gak mau Bekerja jadi karyon Sampai selama-lamanya Gitu Aku Aku sebenarnya Gak mau Gitu loh Cuma Ya gimana caranya Aku dengan yang Apa Tujuan aku sebenarnya Kalaupun Memang aku Gak harus kuliah Aku bisa Membangun Usaha Atau bisnis Dan bisa Menghasilkan dari situ Ya aku pun Gak mau meneruskan Kuliah Gitu loh Cuma Cuma Ya pada akhirnya Aku untuk memilih kerja Terus aku mau usaha juga Gak bisa kan Akhirnya Ya aku akan Limpahin ke kamu Usaha yang Ibarat aku Impi-impikan Ini lah Singkat cerita Semuanya Pada saat kita menikah Ya semuanya berjalan Sampai seperti Apa yang Aku inginkan Cuma mungkin Ya belum Belum Apa ya Belum menghasilkan Terlalu besar aja Tambah lagi kan Sekarang lagi Pandemi Jadi Ya susah gitu Cari duit Cuma ya Kalo aku mikirnya gini Kita buat Apa Ladang Sebanyak-banyaknya Ya Tinggal Tuhan aja Tinggal kita minta Tuhan Untuk berkati ladang kita Termasuk Terus tanya Podcast kita ini Ya Ya kayak gini Ya kalo ini sih Berkes sebenernya Isang-isang aja gitu Supaya Kita juga bisa lebih produktif Gak yang Cuma Maksudnya Tiap hari Kerja-kerja Istirahat-kerja Istirahat Biar ada lebih banyak Kegiatan lainnya juga Supaya aku juga kan Pulang kerja Udah capek Bentuin kamu Usaha jualan juga Apa Main sama Eden Gak ada waktu sama kamu Buat ngobrol-ngobrol Ya inilah waktu yang tepat Itu dulu deh Tiga Aku sambil inget-inget lagi Banyak ya pak Engkau dari kamu Kalau aku siapa ya Sebenernya sih kan Ya kalo aku sih Memang Jujur kan aku Kalo aku memang Dari awal kan Selalu bilang sama kamu Aku pengen nikah muda Dulu inget banget Aku selalu bilang Karena aku Di pacaran sama kamu Dari umur 19 tahun ya Aku bilang Aku pengen nikah Di usia 21 tahun Aku bilang gitu kan Tiba-tiba Di usia 21 tahun Yaudah belum terwujud Aku mau nikah di usia 23 Ternyata di usia 23 itu Kita dikerja deh sih Sama-sama kerja gitu kan Cuman mungkin kita belum bisa Mengumpulkan uang Banyak untuk kita menikah Karena kan menikah bukan cuma 1000-2000 ya pak Gitu kan Jadi Dia dipertahankan Akhirnya Sampai akhirnya titik Dimana Kita mulai nabung Sedikit demi sedikit Baru disitu Aku mulai mencoba Untuk udahlah sabar Yaudah Karena kamu juga Memiliki Komitmen sama aku Gitu kan Kita sama-sama Punya satu tujuan Bukan cuma Sekedar pacaran Tapi menikah Akhirnya Nikah lah Sebelum aku 25 ya Kita ya Sebelum aku 25 Jadinya Kalau alasan aku Yang pertama itu adalah Aku juga sebenarnya Belum 23 itu Iya Masih Sekarang kita lebih 2 tahun Ya jatuhnya masih Aku 22 Kamu 24 Iya Jadi Alasan aku yang pertama Yang terbesar adalah Satu Jujur Aku gak mau Terlalu pacaran Terlalu lama sih Alasan mendalam aku Karena Yaitu Aku sebagai wanita Mau menjaga diri aku Gitu lah Jangan sampai Aku pacaran Lama sama kamu Aku Udah terlanjur Sayang Atau mungkin gimana lah ya Jadi akunya yang disakiti nantinya Dan tersakiti malah ya Bukan disakiti Tersakiti Jadinya Aku Mencoba untuk Kalau memang kamu Mau serius Ya kita pacaran langsung Serius gitu loh Gak yang main-main Itu sih Aku Poinnya gak mau pacaran Yang main-main Kedua Alasannya Terbesar adalah Itu Karena faktor keluarga Setiap hari Harus Penat sendirian Jadi kalau Kadang lagi gak enak di rumah Itu cuma bisa Telepon kamu Cuma bisa Kamu sedangkan kamu Baru banget tarik nafas Di rumah Mungkin Baru Tiba-tiba Pilih laporan Aja Si ini begini Si itu Begitu Blah Blah Ya itu Jatuhnya kan Membuat Aku sama kamu Tanpa kaya sadari Stres gitu loh Bukan Kamu doang Yang mendengarkan aku Tapi apalagi Aku yang ada di rumah Itu gitu kan Daripada aku Mati muda Mendingan aku Bahagia dari muda Ketiga adalah Aku Sama sih Kayak kamu Maksudnya Aku pengen Pada saat aku Umur Minimal ya Aku udah umur 40 Anak kita udah remaja lah ya Gitu loh Jadi aku Nah itu salah satunya juga Belum aku sebutin tadi Apa Tujuannya nikah muda Supaya nanti Kalau Anak kita udah gede Kita masih muda Iya Maksudnya Ya umur sih gak ada yang tau Cuma kan Iya Kita sih berharap Berdoanya sih Seperti itu ya Kalau Tuhan berkenda Kasih umurnya panjang Jadi jatuhnya Bisa jadi teman Bisa jadi kakak Bisa jadi orang tua Gitu loh Itu sih tiga terbesar aku Yang Aku Tanemin gitu loh Dalam pribadi aku Kadang-kadang aku sama kamu Kita pacaran Dari SMP Ya aku salut gini loh Sama kamu Dari kamu SMP Dari semua mantan-mantan aku nih ya Semua mantan-mantan aku Gak tau kenapa tuh Keluarga aku tuh Lebih Aware aja gitu loh Kamu Karena dari kamu Dari mulai kita pacaran SMP Kamu tuh udah Berani banget gitu loh Kamu satu-satunya cowok Yang berani langsung ngomong Kita berantem kah Kita putus Kamu nyamperin keluarga aku gitu loh Kamu nyamperin Tanta aku kan Di depan Ngomong Kamu masih pake seragam putih Biru gitu loh Itu sih mungkin Nilai plus Dipandangan aku Dan keluarga aku ya Jadi pada saat kita Balikan Kamu SMA Terus kita juga Langsung Main di rumah Gitu kan Kamu aku ajak rumah aku Jadi mungkin Rumah aku tuh Langsung kayak Oh ini Kevin yang mau gitu Oh Kevin yang SMP itu Jadi bukannya kayak Oh kia apa Lenggana balikan sama dia Gini-gini Enggak Justru mereka kayak lebih Bagus ya gitu kan Karena bisa baikan lagi dengan dia Gitu loh Jadi ada Dampak Bukan dampak sih Maksudnya gimana ya Jadi kayak Aku dapat Peneriman yang positif gitu loh Setelah aku mengenalkan kamu Di keluarga aku Gitu sih Itu yang buat Aku Nilai plusnya Kamu Keluarga aku pertama kali Gitu loh Itu sih Ya alasannya apa lagi Ada gak Alasannya adalah Komunikan muda Alasannya ya Apa ya itu sih Tiga terbesar Paling yang lainnya Karena aku cinta sama kamu ya Kecinta Ya enggak maksudnya Maksudnya kita tuh Ngomongin tuh Ngebahas masalah Alasannya yang rasional Bukan alasannya Oh karena aku cinta kamu Aku mau nikahi kamu Enggak sih Iya enggak Bukan masalah gini Kayak tadi kamu bilang Kalau cinta itu kan Tapi memang segala sesuatunya Harus didesari Itu didesari Makanya kan aku bilang Gak usah Namanya cinta Berarti gini Kamu nikah Sama orang yang gak Kamu cinta tuh Aneh Gitu loh Aneh lah Walaupun banyak Walaupun banyak yang begitu Mungkin karena harta Atau karena apa ya Kita gak usah ngomongin Tapi maksudnya Silahkan lebih ke konteks Alasan kamu menikah muda Itu Apa Tapi yang secara rasional Gitu loh Bukan yang karena Apa namanya Mana cinta Karena apa Gitu Itu bonus ya Kalau ibaratnya Itu Udah jadi sesuatu Yang pasti lah Jadi gak perlu diutarakan Oke lah Sambil kita pikir-pikir lagi Alasannya Apa Tapi kalau aku gini loh Bukan-bukan alasan sih Maksudnya Kalau ini Karena Menyangkut hubungan kita ya Mungkin alasan aku Salah satunya juga Selama kita pacaran 6 tahun lah ya Kurang lebih Aku sadar bahwa Banyak pengorbanan Yang kamu buat gitu loh Buat aku Apalagi Dalam Sifat-sifat aku Kekurangan-kekurangan aku Kamu bisa Nyimbangi Sebenernya Aku Mau menik Sebenernya ya Jujur ya Aku tuh mau menikah sama kamu Tuh Agak sedikit aneh loh Tuhan Jujur awalnya Karena kenapa Karena aku mikir Aku bertanya sama diraku sendiri Kamu ingatkan aku Pas kita balikan SMA Aku masih ditindik Aku pake softline Gitu kan Aku pake Aksesoris Yang berlebihan Terus tiba-tiba Pas balikan sama kamu SMA Terus pas kita ketemu Gitu ya Kita ketemu Sifat kamu itu kan Yang membuat aku tuh Jadi kayak Apaan sih loh Gitu kan Karena kenapa Aku bilang apaan sih loh Karena kamu yang tadinya Ngobrol Tuh tiba-tiba bisa 180 derajat Berubah diem Tanpa ngasih tau Alasan kamu Kenapa Maksudnya Kamu kenapa Gitu intinya Tiba-tiba pas pulang Turun dari makanan Kamu main tinggalin aku Gitu aja gitu loh Itu kan yang Makin buat aku tuh kayak Ini cowok bener-bener ya Gitu loh Akhir baru mau ngomong Via chatting lagi Kamu kenapa Gini Harus melalui perdebatan yang panjang Dulu baru kamu bilang Kamu selalu putus sama aku Kamu berubah Kamu jadi keliatan gak bener Kamu begini Begitu Ya ngomong lah Gitu kan Itu sih Maksud aku Ya terus tapi Gak tau kenapa Terus langsung kayak ada Terus kita sempet putus ya Maksudnya berapa hari gitu kan Kayak kamu Terus akhirnya Aku kayak ngerasa kayak Duku kehilangan Kevin Maksudnya dari SMP Ya jujur bukan kamu doang Berkerja sebenernya Aku korban perasaan juga Gitu loh dengan Kejadian-kejadian Di masalah kamu Cuman Gak tau kenapa Pas putus sama kamu kayak Duku kehilangan Kevin lagi Gitu kan Akhirnya Komunikasi demi Eh pas kita komunikasi Kamu kasih aku kesempatan Dengan catatan Aku harus melepas semua itu Segala aksesoris aku Tindikan aku ya kan Terus dengan secepat itu Aku bisa gitu Ngelepas kayak Aku udah lepas Anting aku Aku lepas kalung aku Gitu kan Itu sih Membuat aku tuh jadi kayak Ya aku kan juga Sambil berdoa ya Sama Tuhan gitu kan Kasih aku Pasangan yang terbaik Kasih aku Imam yang baik Gitu Jadi pas aku Dapetin kamu kayak gitu Ya Mungkin Tuhan Bekerja Jadi aku alasan Aku terbesar adalah Aku bisa berubah jadi lebih baik Gitu Sama karena kamu Membantu aku Itu sih Ya Jadi sama lah Aku pun ibaratnya Jadi Jadi saling puji Ini Jadi sama Aku pun Ibaratnya Ya Kalau misalnya Bukannya sombong Kalau misalnya Mau dibilang Siapa yang Lebih banyak bikin masalah Kamu Tapi kalau kamu Kecil-kecil Kecil-kecil kalau kalau aku sekalinya Gitu Masalah Gede Langsung putus Langsung Sakit Cuma ya Akhirnya pun Ibaratnya Kamu jadi Tapi jujuran Kamu Sejak kapan Punya niat Kamu pengen ikan muda Sejak pacaran Sama aku kah Atau sebelum Kayak Misalkan kamu Waktu SMA Kamu udah start ya Gue mau cari pacar Bukannya main-main lagi Sebelum balikan sama aku Atau gimana Gitu Ya Sebenarnya dari SMA Dari SMA Pas udah mulai Mau pacaran-pacaran Terus sebelum pacaran Sama kamu juga Sebenarnya Kalau sampai nikah mudanya Sih belum kepikiran Gitu Cuma Maksudnya pengen pacaran Yang serius Gitu Karena Kamu tau Aku Circle aku Teman-teman aku Kan sedikit Gitu Walaupun teman-teman Yang oh iya Saya banyak Tapi Aku jarang bergaul Sama banyak orang Gitu Paling aku bisa hitung Aku bisa sebut Namanya Cuma Itu lagi Balik lagi Aku lebih nyaman Sama satu orang Itu dia bisa jadi pacar aku Bisa jadi teman aku Bisa jadi Musuh aku Siapanya mau nyari musuh Ya kan teman-teman Ya kan teman-teman Ya itu Jadi makanya Kenapa waktu aku WSMO pun Aku nyari pacar Yang lebih ke kelas Iya beneran Supaya Aku pikirnya gini Wah kalau ke kelas Maksudnya lebih dewasa Gitu Maksudnya Bisa pacaran yang serius Pacaran serius Kalau misalnya Mau jadi pacar Bisa Jadi temen Ngobrol juga Bisa Terus Kalau misalnya pun Ada pelajaran-pelajaran Ya maksudnya masuk gitu Tapi sayangnya Ketiga-tiganya Tidak ada Tapi kok mantan di SMA Tiga kah? Ya maksudnya Tidak memenuhi kriteria ini Jadi Ya maksudnya Balik lagi Umur pun Gak Gak menjamin Kedewasaan seseorang Kedewasaan seseorang Gitu sih Kalau aku maksudnya Tapi kalau sampai nih Kamu Berarti kamu WSMO cuma Pengen punya Pacar yang memang Serius Pengen serius Serius itu Maksudnya Gak yang Apa Pacaran gontak-ganti lagi Terus Ibaratnya pun Aku maunya Ya orang tua aku tahu Aku pacaran sama siapa Orang tuanya dia pun Tahu aku pacaran sama siapa Gitu loh Aku pacaran Kayak dia Iya Maksudnya Tahu Orang tua kita tuh Masing-masing saling tahu Dengan kita Makanya pas Aku pun balik lagi Pacaran sama kamu Ya awalnya Kita berdua-berdua-berdua Lama-lama Aku datang ke rumah kamu Lama-lama aku juga Bawa kamu ke rumah aku Gitu loh Supaya Maksudnya Pada saat aku pergi Orang tua aku tahu nih Sama orang tua kamu tahu nih Oh Sama si ini kok Sama si ini kok Gitu Itu Itu sih Tapi Salah satu alasan aku juga Adalah Aku sebagai wanita Yang sisi wanita adalah Aku menjaga Supaya aku Gak terjadi hal negatif Contoh Aku juga gak mau Sama kamu pacaran terlalu lama Akhirnya ujung-ujungnya Mau naf Aku hamil duluan Gitu loh Aku gak mau sih Kayak gitu Jadi mendingan Lebih baik kita menikah Kalau kita menikah pun Kita langsung dikasih Anak Atau aku langsung hamil Ya udah disyukuri aja Tapi dengan cara kita yang Benar Intinya gitu sih Karena aku pengalaman Dari keluarga aku Ya maksudnya Dari Menikah muda itu agak sedikit Kekhawatiran Hanya buat kita ya Karena apalagi dengan Khawatir lah Hanya ekonomi Nanti Semua dalam segala aspek Hanya Mental Gitu Contohnya kita sekarang Udah mengejali 2 tahun aja Sebenernya masih ada Klas-klas gitu loh Yang membuat Pasti Ya maksudnya Tapi bukan Bukan masa pastian Maksudnya Kita udah percara mama Udah menikah 2 tahun Tapi Terkadang Aku masih suka Lupa Atau bahkan aku suka Masih masa bodoh Dengan sikap atau sifat Aku yang buat kamu Jadi marah sama aku Menyepelekan Itu yang buat aku Jadi Hubungan rumah tangga Jadi kayak Padahal suka ada Goceh-goceh Padahal kalau kita berantem Mungkin Harusnya kan Pada saat berumat tangga Kita berantem karena apa Karena anak Ya wajar Karena kita sebelumnya Belum punya anak Tapi kan terkadang Kita masih suka berantem Cuma karena Egois kita masing-masing Gitu loh Itu yang mungkin masih Harus jadi pembelajaran Buat kita Apalagi Orang yang Secara tiba-tiba Belum Secara gambleng Dengan Enaknya Nikah Gitu kan Pasti ya Aku secara tidak langsung Sekarang baru berpikir Oh pantas ya Keluarga aku Gitu kan Maksudnya Rumah tangganya Jadi gak bener Karena itu Mereka tidak Mempersiapkan Dan mereka tidak Memikirkan Dema matang Gitu loh Terima kasih Sampai jumpa Untuk Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.